Masih ingat Gista Putri, artis cantik nikahi bosnya sendiri, ex-menteri usia beda jauh sosoknya banyak membintangi judul sinetron dan FTV. Wajah cantik artis satu ini dulu kerap warawiri di televisi. Dirinya juga main dalam sitkom hingga menjadi bintang iklan dan model video klip. Sejumlah program juga telah ia bawakan di dunia presenting. Persahabatannya dengan almarhum Olga Shahputra kala itu juga sempat menjadi sorotan. Bahkan ia sampai disebut-sebut memiliki hubungan spesial dengan almarhum. Artis cantik yang dimaksud yakni Gista Putri seiring berjalannya waktu, Gista Putri mulai jarang terlihat di layar kaca. Bahkan ia seolah mundur dari dunia hiburan setelah menikah dengan Wisnu Tama berikut kabar terbaru dan perjalanan cinta Gista Putri. Jatuh hati pada pandangan pertama dengan bos sendiri. Sebelum sekarang Santer dikenal sebagai istri menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, nama Gista Putri sendiri sebenarnya sudah melambung sebagai pembawa acara musik dan hiburan. Namanya semakin melejit tatkala membintangi sitkom, sinetron komedi. Keluarga Masa Kini dan The East yang tayang di Net TV. Sejak pertama kali muncul di layar kaca, pesona Gista Putri telah mampu menggaet hati penonton. Dan ternyata tak hanya penonton, hati sang bos Net TV, Wisnu Tama, pun juga ternyata langsung terpikat oleh pesona Gista Putri. Dalam sebuah wawancara, Gista pun juga mengaku tertarik pada pandangan pertama dengan sang bos. Gista Putri merupakan wanita kelahiran Jakarta, tanggal 2 Agustus tahun 1987 yang memiliki darah Sunda dari kedua orang tuanya yang berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Sedangkan Wisnu Tama merupakan pria kelahiran Jayapura, tanggal 4 Mei tahun 1976 yang mana itu berarti ada selisih sekitar 11 tahun di antara keduanya. Meski terpaut usia yang cukup banyak, hal tersebut tidak menghalangi kisah asmara keduanya. Gista sendiri dipersunting Wisnu Tama pada 2015 silam dengan acara resepsi dilangsungkan di Hotel Dharma Wangsa.